Kalau kita bicara digital atau ICT, kita selalu mengenal ekosistem ada tiga, ada namanya NDA, NDA itu dari network, device, dan apps. Nah kalau kita lihat juga perkembangannya lima tahun terakhir, network itu ya operator seluler, internet, dan lain sebagainya. Bisnisnya itu tumbuhnya itu single digit, low and mid, 3-5 persen, itu network. Kisarannya sekitar Rp210 triliun, Rp220 triliun, jadi tumbuhnya lambat. Kedua device, device itu ponsel, komputer, dan lain sebagainya, itu juga single digit, lebih tinggi dari network. Yang luar biasa adalah yang ketiga, yang E, apps, aplikasi, yang kita kenal sekarang mau e-commerce dan lain sebagainya. Pertumbuhannya eksponensial negatif. Tahun lalu, 2021, kita sudah mencapai 70 miliar dolar, artinya Rp1.000 triliun lebih. Rp1.000 triliun lebih itu artinya 70 dibagi 1,1 hampir sekitar 6 persen kali ya, dari GDP kita. Tetapi kalau dibandingkan dengan Tiongkok, jauh, Tiongkok itu 40 persen. Dari GDP-nya, 40 persennya kurang lebih berasal dari ekonomi digital. Nah, kenapa bisa tumbuh eksponensial? Ini rame-rame, sebetulnya sekarang makin banyak masuk ke apps. Tetapi masalahnya, apps ini tumbuhannya eksponensial, dan Google Band mempertirakan tahun 2025, angkanya dari 70 miliar menjadi 146 miliar. Dua kali lah. Tapi saya taruh, mau berani bertaruh, pasti tahun depan direvisi lagi. Karena itu setiap tahun selalu direvisi angka Indonesia. Ya, mereka saya katakan undermine Indonesia gitu loh. Nah, tahun 2000, saya ada catatan ini, tahun 2018, Google, tema sekit memperkirakan tahun 2025 ini cuma 100 bilion. Ya, report yang terakhir memperkirakan 146 bilion. Itu kan naiknya 50 persen. Hanya dalam waktu berapa tahun? 4-3 tahun. Merubah perhitungan kembali. Jadi, kita ini luar biasa. Dan saya yakin kalau tahun 2025 dengan 150 miliar kurang lebih ya, itu merepresentasikan sekitar, kalau kita pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen sampai 2025, kita sudah 10 persen ekonomi Indonesia itu, ekonomi digital itu memberi kontribusi kepada GDP. Jadi, luar biasa. Dulu saya selalu katakan, kalau ke mahasiswa, lebih baik lulus sekolah apalagi menjadi startup keluar, mana yang lebih penting. Nah, ini bukan apa-apa. Memang kita, main sesi kita itu harus diarahkan ke sana. Dan jadi startup, mahasiswa langsung jadi UKM, UMKM. UKM itu enak loh. Dia banyak mendapat fasilitas. Ini Paisan tahu, bisa dapat kur, pajaknya juga final. Ya, Paisan ya? Macem-macem gitu loh. Nah, itu ekonomi digital itu ada, ada e-commerce ya. Nah, kalau kita membahas di MJN ini, bagaimana economic recover, mempersiapkan kita recover, digital itu bukan recover, karena yang paling tumbuh itu adalah digital selama pandemi. Coba saya tanya di sini, siapa yang tadinya mungkin makan, pergi ke warung, ke restoran atau apa, sekarang lebih banyak pakai apa? Mungkin pakai go food, grave food, dan lain sebagainya. Ibu-ibu nih yang belanja, tadinya ke supermarket atau apa, sekarang udah pakai online groceries. Iya. Terima kasih. Terima kasih.